Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Membuka pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022 Pendaftaran dibuka sejak 11 April hingga 30 Juni 2022 mendatang Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI merupakan program beasiswa kerjasama antara lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP dan Kemendikbud Riset Teknologi Jadi banyak jenis beasiswa yang ditawarkan melalui BPI Kemendikbud ini Antara lain untuk calon guru SMK, siswa, dan mahasiswa berprestasi, guru, dosen, tenaga kependidikan, dan pelaku budaya Nah, beasiswa ini tersedia untuk pilihan kampus baik dalam maupun luar negeri dengan pembiayaan penuh termaksud biaya hidup Jakupan beasiswanya mulai dari biaya pendidikan, dana SPP, kemudian dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau desertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional, dan biaya pendukung ada seperti dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan daulat atau force major, dana tunjangan keluarga Untuk jangka waktu maksimal pembiayaan beasiswa ini masing-masing jenjang sebagai berikut Untuk D4 atau S1 itu dia maksimal 48 bulan atau 4 tahun Sementara untuk S2 magister maksimal 24 bulan atau 2 tahun dan untuk doktoral S3 maksimal 48 bulan atau 4 tahun Untuk jenis beasiswanya meliputi beasiswa S1 atau D4 meliputi Calon guru SMK dalam negeri beasiswa S1 pelaku budaya dalam negeri Beasiswa Indonesia Maju atau BIM dalam dan luar negeri Sementara untuk beasiswa S2 meliputi Beasiswa S2 PTA Perguruan Tinggi Akademik dalam negeri dan luar negeri Kemudian beasiswa S2 PTA Perguruan Tinggi Akademik Joint Degree atau Double Degree Kemudian beasiswa S2 PTV Perguruan Tinggi Fokasi Dalam Negeri Kemudian beasiswa S2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam dan luar negeri Kemudian beasiswa S2 Pelaku Budaya dalam negeri dan luar negeri Kemudian beasiswa Indonesia Maju dalam negeri dan luar negeri Sementara untuk beasiswa S3 itu meliputi Beasiswa S3 PTA Perguruan Tinggi Akademik dalam negeri dan luar negeri Beasiswa S3 PTA Perguruan Tinggi Akademik Joint Degree atau Dual Degree Beasiswa S3 PTV Perguruan Tinggi Fokasi Dalam Negeri Beasiswa S3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam negeri Beasiswa S3 Dosen LPTK atau Pendidikan Profesi Guru Luar Negeri Beasiswa S3 Pelaku Budaya Dalam Negeri dan Luar Negeri Beasiswa S3 University of Oxford Luar Negeri Sementara untuk persyaratan pendaftarannya Yang pertama warga negara Indonesia tentunya teman-teman ya Kemudian diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri Yang telah ditetapkan oleh Kemendik Butristek Yang kedua punya bukti LOA Unconditional Atau surat tanda diterima tanpa syarat Sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan Kemudian skema pendidikan Untuk S1 Satu Gelar atau Single Degree Dengan durasi studi paling lama 48 bulan S2 Satu Gelar Single Degree Dengan durasi studi paling lama 24 bulan S2 Program Gelar Bersama atau Joint Degree Atau Program Dua Gelar atau Dual Degree Dengan durasi studi paling lama 24 bulan S3 Program Gelar Bersama atau Joint Degree Atau Program Dua Gelar atau Dual Degree Degree dengan durasi studi paling lama 48 bulan Kemudian tidak mengajukan perpindahan program studi Dan perguruan tinggi tujuan tanpa persetujuan kementerian Tidak sedang atau ongoing Atau telah menempuh studi program S1 S2 S3 Atau Non Gelar atau Non Degree Baik pada perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri Kecuali Bagi penerima beasiswa S1 atau D4 Calon Guru SMK Dan penerima beasiswa program S3 PTA dalam negeri Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain Kemudian beasiswa hanya untuk kelas reguler Kemudian memenuhi ketentuan usia Skor bahasa IPK IP atau rapor yang disyaratkan Dan untuk informasi selengkapnya Sobat kampus bisa cek di link deskripsi yang ada di video ini Terima kasih semoga bermanfaat Jangan lupa di like Share Dan silahkan tulis komentar apabila ada yang ingin ditanyakan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih